Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yundi Yundi Nah kali ini aku mau membuat Gue coklat tanpa telur ya Nah untuk caranya gimana, tonton videonya sampai selesai Dan untuk bahan yang pertama Disini ada 180 gram Tepung terigu protein sedang Setara dengan 18 sendok makan Lalu gula pasir sebanyak 180 gram Setara dengan 12 sendok makan 75 ml minyak goreng Setara dengan 6 sendok makan 250 ml air panas Setara dengan kurang lebih 42 sendok makan Lalu 2 sendok makan coklat bubuk Setengah sendok teh Vanili cair, boleh juga menggunakan Vanili bubuk ya Lalu 1,4 sendok teh garam Dan ada setengah sendok teh baking powder Nah sekarang mari kita membuatnya ya Kita masukkan gula pasir Lalu kita tuangkan 250 ml air panas Ini kita aduk-aduk Sampai gulanya larut ya Setelah itu kita lanjutkan Masukkan minyak gorengnya Kita aduk kembali Seperti ini Selanjutnya kita masukkan Tepung terigu Coklat bubuk Garam Dan juga baking powdernya Sambil diayak Seperti ini ya Dan kalau ada yang bergerindil Kayak gini Kita tekan-tekan aja Menggunakan sendok makan Lalu ini akan kita campurkan Menggunakan whisker ya Teman-teman Lalu aku tambahkan Setengah sendok teh vanili cair Lalu kita aduk kembali Ini kita campurkan rata ya Selanjutnya aku gunakan spatula Kita himpun yang berada Di pinggiran-pinggiran mangkuknya ini ya Teman-teman Kita pastikan Kalau semua bahan Sudah tercampur rata Selamat menikmati Selanjutnya aku siapkan loyang Di sini aku menggunakan loyang Ukuran 20 x 20 cm Aku alasin menggunakan margarin tipis-tipis Dan aku alasin menggunakan kertas roti Kayak gini ya Nah kalau kalian gak ada kertas roti Ini boleh ditaburin dengan tepung terigu Lalu kita tuangkan seluruh adonannya Kedalam loyang seperti ini Lalu disini tadi sudah aku panaskan panci serba gunanya Kurang lebih selama 10 menit Nah sekarang kita masukkan loyangnya Lalu ini akan kita panggang Kurang lebih selama 35 menit Kita gunakan api kecil ya teman-teman Dan apinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Dan 35 menit kemudian kita lihat Kita tes tusuk aja Kalau sudah tidak ada yang menempel Berarti dia sudah mateng Dan boleh kita angkat ya Lalu kita keluarkan dari loyangnya Setelah itu aku mau olesin menggunakan coklat Seperti ini Kalian mungkin boleh menggunakan olesan yang lainnya ya Mungkin buttercream atau mungkin selai Atau apa aja sesuai kesukaan kalian Dan hasilnya seperti ini Kue coklat tanpa telur kita sudah jadi ya Nah sekarang kita akan potong-potong Lalu kita akan dicipin Bismillah Dan kue ini tuh gampang banget dibikinnya Ini mungkin bisa jadi solusi Bagi kalian yang gak makan telur Atau yang alergi telur gitu ya Ini rasanya tetap enak Manis gitu Tapi memang tidak bisa selembut Kalau kita gunain telur ya Nah oke selamat mencoba Untuk kalian semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax